Halo wassa bro kembali lagi di channel ini jangan lupa terus tonton video-video dari channel ini ah kali ini aku mau mau membuat video cara melepas kampas rem atau mengganti kampas rem untuk motor ninja ini ya motor ninja R akan mengganti kampas rem depan dan kampas rem belakang langsung saja kita saksikan videonya Nah untuk mengganti kampas rem depan kita sudah beli merek Daytona harganya Rp50.000 ntar linknya ada di deskripsi lebih sebelah bawah ya ini kita sediakan alat font L5 dan T2 gas dan congkelan buat renggangin kampas remnya ya tapi kenceng nggak ngendorin dulu semuanya di sini di sini di sini di sini selamat menikmati kampasnya kita menggangin dulu pakai congelan dia lebih mudah ya kalau bisa ini dibersihin sekalian sih jadi biar lebih awet buat perawatan ini langsung aja kita menggangin untuk congelnya bisa pakai obeng min ini berhubung kita punya congelan jadi pakai congelan pasti lebih mudah ya sudah renggang ya jadi bisa dimasukin kampas yang lebih tebal lagi caranya mudah sekali kita pasang yang ini karena sudah renggang jadi pasti masuk ini terus kita pasang yang ini dipegang begini ya untuk memasukkan baut R5 nya nih 2 ini R5 baiknya kalau bisa dibersihin dulu ini teman berhubung ini gak kotot-kotot banget gak apa-apa lah apa-apa lah ini bautnya sudah diganti guys dia sudah memakai jari-jari otomatis bracket-bracketnya sudah diganti ya ini bukan bracket sih bracket-bracket ini nya diganjel biar pas pasang ya gampang sekali ya kita coba di bagian frame nya kita main-mainkan oke mantap ini baru nyobain kampas frame yang Daytona ini gimana hasilnya ntar kalau dulu sih pernah ngobain yang warna merah merah kalau gak salah ya apa oranye itu kampas nya emang lebih cepat habis tapi pakem nya itu luar biasa karena lebih empuk ya jadi otomatis lebih kesat untuk di caklam nya untuk caklam nya sendiri jadi lebih awet kita lanjut yang kampas frame belakang terima kasih Terima kasih.